What's up guys, balik lagi sama gue di channel Freedom Creasy Pada kesempatan kali ini gue akan membahas sebuah film Wong Chun Part 3 Atau seri ketiga dalam franchise film Wong Chun Dirilis pada tanggal 20 Oktober tahun 2009 di Amerika Serikat Film ini masih dengan genre yang sama yaitu Horror Thriller Sekaligus adalah sequel dari film sebelumnya yang dirilis pada tahun 2007 Ya meskipun beda cerita dan pemerannya dengan film yang kedua Hanya toko Triffinger saja yang masih ikut bermain di part ketiga ini Film seri ketiga ini disutradarai oleh The Clan O'Brain Dan dimintangi oleh Janet Montgomery, Tom Frederick, Tamer Hasan, Gil Kolirin, Tom McKay, Chucky Fenn, Jack Kieran, Christian dan masih banyak lagi Kemudian keluarga kanibal dimintangi oleh Borislav Leaf sebagai Triffinger dan Borislav Petrov sebagai tiga jari kaki Nah tiga jari kaki ini ternyata evolusi dari si bayi mutan yang ada di ending film seri kedua Ternyata Triffinger telah merawat hingga besar Untuk seri wong chun yang ketiga ini hanya melibatkan dua tokoh keluarga kanibal saja Yang seperti biasa mereka tinggal di pedalaman hutan West Virginia Oke gak usah berlama-lama langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan alur cerita filmnya Film dimulai dengan memperlihatkan ada empat orang remaja yang sedang melakukan aksi arum jeram di sebuah sungai yang terletak di pedalaman hutan West Virginia Nampaknya remaja tersebut sangat bahagia Kemudian mereka berempat menepi ke pinggir dan beristirahat sejenak Di sana Trey dan Brent mencari sebuah kayu bakar Sedangkan Sophie dan Alex menikmati sebat seganjoy bersama sambil mereka berjemur Tak lama setelah mencari kayu bakar Trey kembali lagi Setelah itu Alex pergi menyusul Brent yang masih mengumpulkan kayu bakar di pinggir sungai Trey dan Sophie sepertinya ingin melakukan hubungan intim di sana Namun hal indah dunia itu semuanya sirna Dikarenakan secara tiba-tiba Triffinger memanah ke arah bagian gunung kembarnya Sophie Hingga menembus ke bagian telapak tangannya Trey Seketika Trey pun pergi meninggalkan Sophie Belum cukup sampai disitu saja Triffinger kembali memanah Sophie pada bagian matanya Kemudian langsung menyantapnya Di sisi lain Brent yang sedang membawa kayu bakar Ia kaget karena melihat Sophie yang sudah terbunuh Triffinger yang mengetahuinya langsung mengejar Brent masuk ke dalam hutan Di sana Triffinger sangat bersemangat sekali dalam memburu Brent Dengan ia memanahnya berkali-kali Namun sialnya Brent terjatuh saat di dalam pelariannya Seketika Triffinger langsung membunuhnya Dengan menancapkan sebuah besi ke dalam mulutnya Kemudian Triffinger kembali memburuk Trey Tapi kali ini Trey berhasil terbunuh dengan sendirinya Karena terkena jebakan yang sudah terpasang di dalam hutan Membuat ketiga remaja tersebut telah tewas terbunuh Dan hanya menyisakan satu wanita saja yang masih selamat Yaitu Alex Karena ia berhasil bersembunyi dari kejaran Triffinger Setelah menyaksikan teman-temannya mati terbunuh Lalu Sin berpindah di dalam sebuah penjara Dimana di penjara tersebut banyak berisi tahanan kelas kakap Di antaranya ada Carlo Chavez sebagai seorang pemimpin sebuah organisasi kejahatan Lalu Floyd sebagai seorang pembunuh berantai neo-nazi Crawford sebagai pencuri mobil dan Brandon mantan marinir Amerika Serikat Yang juga sebagai tukang tipu Di sana Chavez dan Floyd sudah memiliki kesepakatan bisnis bersama Dengan ia memberikan bayaran yang besar kepada Floyd Untuk petugas membantunya melarikan diri saat dalam perjalanan Pemindahan dirinya ke sebuah penjara di Hazleton Lalu Sin berpindah pada seorang petugas polisi yang bernama Ned Di sana Ned diberikan sebuah informasi rahasia oleh kepala sipir tahanan Kepala sipir itu mengatakan bahwa salah satu tahanan dari blok 3 yang bernama Willie Juarez Sebenarnya adalah seorang marsikal Amerika Serikat yang memiliki nama asli William Juarez Di sana Willie sedang melakukan penyamarannya sebagai seorang tahanan Demi untuk mendapatkan sebuah informasi penting dari Chavez Karena menurutnya Chavez sudah memiliki rencana akan melarikan diri Yang dibantu oleh anak buahnya saat pemindahannya ke Hazleton Namun kepala sipir sudah siap untuk mengantisipasi hal tersebut agar tidak terjadi Dengan ia merubah rute perjalanannya ke Hazleton melalui jalur alternatif Tanpa ada orang lain yang mengetahui Lalu Sin berpindah di sebuah kantor polisi West Virginia Di sana Deputi Ali menerima sebuah laporan Bahwa ada 4 orang mahasiswa yang telah hilang beberapa hari yang lalu Saat mereka sedang melakukan arum jeram di sungai Bluefish Kemudian kepala serif mencoba mengeceknya ke TKP bersama anjing pelacaknya yang bernama Leon Kemudian Sin kembali lagi ke dalam penjara Dimana sudah ada 5 tahanan kelas KKP yang akan segera dipindahkan ke Hazleton Terkecuali Willie yang sedang dalam penyamarannya Sebelum berangkat mereka terlebih dahulu dirantai pada bagian tangannya dan juga kakinya secara paralel Dengan Chavez ada di posisi paling depan dan diikuti oleh Willie di belakangnya Bersama 3 tahanan yang lainnya yaitu Floyd, Crawford, dan Brandon Singkat waktu para tahanan berangkat menuju ke Hazleton bersama petugas polisi Nate, Walter, dan Preslow Namun sebelum berangkat langsung ke tujuan Di sana mereka mampir terlebih dahulu ke kantor serif untuk beristirahat sementara Di sana serif bernostalgia dengan Nate Karena mengingat Nate yang sejak kecil telah dibesarkan di kota itu Kemudian serif menanyakan rute yang akan mereka lewati Lalu Nate mengatakan bahwa ia akan melewati jalan menuju kota Greenbrier Yang melewati sebuah pabrik kertas tua Sampai mereka bertemu dengan jalan raya utama di sisi lain Gunung West Virginia Setelah perbincangan mereka selesai Nate bersama petugas polisi yang lain dan juga para tahanannya Melanjutkan perjalanannya kembali menuju Hazleton Di sisi lain, 3 jari kaki dan 3 finger sedang mempersiapkan sebuah perangkap Yang mereka pasang di tengah hutan dengan ditutupi oleh sampah-sampah dedaunan di atasnya Sepertinya keluarga kanibal tersebut sudah menyadari bahwa sebentar lagi mereka akan kedatangan tamu Sementara itu di saat rombongan Nate yang sedang dalam perjalanannya Tiba-tiba ada mobil dari belakang yang secara sengaja mengikuti mereka sambil memainkan lampu dan klakson mobilnya Kemudian mobil itu juga mengacaukan bis yang mereka tumpangi Dengan menyenggolnya berkali-kali lalu melepaskan sebuah kawat besi yang tepat mengenai band depan bis mereka Seketika bis yang mereka tumpangi mengalami kesilakan yang hebat Hingga terguling masuk ke dalam jurang Ternyata itu semua adalah ulahnya dari 3 finger Setelah itu, Nate bersama para tahanan keluar dari dalam bis melewati pintu belakang Sedangkan Walter masih berada di dalam kabin supir dikarenakan ia mengalami luka yang cukup berat Lalu Floyd mencoba mengalihkan perhatiannya Nate dengan ia berpura-pura terluka Kemudian Chavez berhasil merebut sebuah pistol dari Nate Di sana Chavez berusaha menyandra Nate dengan menodongkannya menggunakan sebuah pistol Namun Preslow berhasil meredamnya dengan ia menodongkan kembali menggunakan shotgun kepada Chavez Sialnya secara tiba-tiba Preslow mati terbunuh terkena sebuah pisau yang menancap pada bagian lehernya Ternyata itu adalah perbuatannya dari 3 finger Hal itu membuat Chavez kembali memegang kendali dikarenakan ia memegang dua senjata sekaligus Setelah itu Chavez menyuruh Nate untuk mencari kunci borgolnya di dalam bis Singkat waktu Nate berhasil menyelamatkan Walter keluar dari dalam bis sebelum bisnya meledak Kemudian Nate memberikan satu-satunya kunci borgol yang ia temukan di dalam bis kepada Chavez Ternyata kunci borgol yang Nate temukan belum bisa untuk membuka semua borgolnya Dikarenakan masing-masing borgolnya memiliki kunci yang terpisah Akhirnya mereka semua melanjutkan perjalanannya kembali dengan kondisi kaki yang masih terborgol Menuju ke sebuah menara yang ada di tengah hutan untuk mencari sebuah telpon atau radio Dan dipandu oleh Nate sebagai navigatornya Saat baru memasuki ke dalam hutan tiba-tiba ada seorang wanita yang muncul dari dalam semak-semak Ternyata wanita itu adalah Alex yang ada di awal film Disana Alex mengatakan kepada Nate dan yang lainnya Bahwa tepatnya dua hari yang lalu saat ia bersama teman-temannya yang sedang menikmati liburannya dengan bermain arum jeram di sungai Bluefish Tiba-tiba ada orang gunung atau manusia mutan yang membunuh semua teman-temannya Alex juga memberitahu bahwa manusia mutan itu memakan manusia atau seorang kanibal Dikarenakan memang di dalam hutan ini sudah tidak ada binatang untuk mereka buru Lalu Alex juga mengatakan bahwa ia dan teman-temannya menggunakan dua perahu karet Chavez yang mendengarnya seketika langsung menyuruh Alex untuk meantarkannya menuju perahu rakitnya tersebut berada Saat di dalam perjalanan menuju pinggir sungai mereka menemukan ada sebuah mobil box bekas kecelakaan Disana Chavez menyuruh Nate untuk mengecek dalam kabin mobilnya Setelah dicek Nate tak menemukan apapun di dalamnya Hanya menemukan banyak serpihan pecahan kaca dan sebuah darah yang sudah kering Namun tanpa sengaja Nate menemukan ada sebuah pistol dan kunci Lalu ia mengambil pistolnya dan menyimpannya secara diam-diam Nate hanya memberikan sebuah kunci yang ia temukan kepada Chavez Kemudian Chavez membuka box mobilnya Ternyata di dalamnya banyak sekali terdapat tumpukan uang Disana Willy mengatakan bahwa uang ini lebih baik dibagi secara rata dengan semua orang yang ada Namun Floyd tak mau akhirnya terjadi adu jotos antara Willy dan Floyd Di sisi lain dengan memanfaatkan keributan yang sedang terjadi Nate secara diam-diam memberikan sebuah pistol yang tadi ia temukan kepada Walter Karena menurutnya Chavez tidak akan mencurigai Walter Setelah itu Chavez menyuruh setiap orang untuk masing-masing membawa dua tas yang berisi duitnya Termasuk Walter pun juga wajib membawa duitnya meskipun ia sedang terluka parah Namun Walter enggan untuk mengikuti perintah dari Chavez Dikarenakan menurutnya Chavez sudah terlalu berlebihan Kemudian Walter berniat untuk menembak Chavez menggunakan pistol yang ia dapat tadi dari Nate Tapi sungguh sayang Saat Walter menembakkan pistolnya ke arah Chavez ternyata pelurunya kosong Seketika membuat Chavez murka dan langsung menghajar Walter Lalu ia juga tak segan-segan langsung membunuh Walter dengan menembak pada bagian kepalanya Kemudian mereka melanjutkan perjalanannya kembali Namun saat di dalam perjalanan Alex hampir saja terkena sebuah perangkap yang sudah terpasang Beruntungnya Nate berhasil menelamatkannya Ternyata disana juga sudah ada tiga jari kaki yang langsung menyerang Floyd Chavez yang mengetahuinya langsung menembak ke bagian dadanya Lalu Chavez juga memenggal lehernya si tiga jari kaki Dengan maksud untuk memberi peringatan kepada Triffinger Agar ia tidak mengganggu rombongannya kembali Singkat waktu akhirnya Chavez dan kawan-kawan sampai di pinggir sungai tempat dimana perawak areanya berada Namun Nate yang mengetahui bahwa Chavez dan Floyd akan mengambil keuntungannya berdua Dengan mereka pergi menggunakan perawak karet dan membawa uangnya Seketika Nate langsung menusuk perawak karetnya Chavez yang mengetahuinya ia langsung menghajar Nate berkali-kali Di sisi lain Triffinger merasa sangat marah Karena mengetahui bahwa adiknya yaitu tiga jari kaki telah mati terbunuh Lalu scene kembali pada rombongan Chavez dan kawan-kawan Mereka yang sedang berjalan tiba-tiba melihat ada sebuah kunci yang menggantung di depan mereka Chavez yang mengira bahwa kemungkinan itu adalah kunci untuk membuka borgol yang mengikat kaki mereka Ia langsung menarik kuncinya Namun tanpa disangka-sangka ternyata itu adalah sebuah jebakan Yang secara langsung mengenai wajahnya Willie yang tepat berada di belakangnya Chavez Seketika Willie pun mati dengan kondisi kulit wajah yang terkelupas Setelah itu mereka melanjutkan perjalanannya kembali Dan menemukan sebuah gudang yang disana juga terdapat ada beberapa alat perkakas Lalu Floyd menemukan sebuah linggis dan berhasil membuka ikatan borgol di kakinya Diikuti dengan para tahanan lainnya yang juga berhasil membuka borgol di kakinya Disana sempat terjadi adu argumen antara Floyd dan Chavez Karena Floyd khawatir jika Chavez sudah berhasil bertemu dengan pasukannya Ia akan membunuh Floyd dan yang lainnya Serta mengambil semua uang yang sudah mereka temukan sebelumnya Namun Chavez mengatakan bahwa lebih baik kita bekerjasama untuk keluar dari dalam hutan ini Dan jika kita berhasil keluar Chavez menyanyikan bahwa ia akan menampung Floyd dan yang lainnya untuk tinggal bersamanya Akhirnya mereka berduapun sepakat dan melanjutkan perjalanannya kembali Saat di dalam perjalanan mereka melihat ada sebuah truk Derek yang berada tepat di depan mereka semua Sepertinya truk tersebut kosong Disana Ned mengatakan bahwa truk Derek tersebut adalah truk tadi yang membuat kita mengalami kesalahan Kemudian Chavez menyuruh Crawford untuk mengecek truknya Dikarenakan Crawford adalah seorang pencuri mobil Awalnya Crawford menolak perintah dari Chavez Karena ia meyakini mungkin semua ini adalah sebuah jebakan Tapi berhubung Chavez setelah mengancamnya Akhirnya Crawford pun secara terpaksa mengecek mobil truknya tersebut Benar saja Saat Crawford mendekati mobil truknya Secara mengejutkan Trivenger langsung melepaskan perangkap kawatnya Kemudian langsung menjalankan mobilnya dengan posisi Crawford yang menggantung Saat di jalan Trivenger dengan sengaja menurutkan perangkap kawatnya Sehingga membuat Crawford bergesekan dengan aspal Dan pada akhirnya Crawford pun mati Setelah itu mereka melanjutkan perjalanannya kembali Saat di tengah perjalanan Setelah tiba-tiba Floyd menyerang Chavez Mungkin Floyd sudah muak dengan tingkah lakunya Chavez Akhirnya terjadi pergulatan yang sengit antara Floyd dan Chavez Ned yang mengetahuinya Ia langsung memanfaatkan situasi yang ada Dengan ia mengajak Alex untuk segera pergi meninggalkan Chavez dan Floyd Berbeda dengan Brandon Ia malah menjadi penonton pergulatan antara Floyd dan Chavez Pada akhirnya pergulatan dimenangkan oleh Chavez Setelah itu Brandon dan Chavez pergi meninggalkan Floyd di tengah hutan Dan tak lupa mereka juga membawa semua uangnya Di sisi lain Kepala Sheriff Carver yang sedang berpatroli Ternyata menemukan sebuah bis rombongan milik Ned Bersama para tahanan mengalami keselakaan di sepanjang jalan dekat pabrik kertas tua Namun setelah dicek ternyata semua penumpang bisnya sudah tidak ada Lalu Sheriff melanjutkan perjalanannya kembali untuk melacak Dimana keberadanya Ned bersama Leon si anjing pelacak Sementara itu Chavez dan Brandon yang sedang berjalan sambil membawa uangnya Tiba-tiba mereka menemukan jejak Ned dan Alex Disana Chavez menyimpan semua uangnya terlebih dahulu di bawah pepohonan Kemudian Chavez dan Brandon langsung mengejar Ned Akhirnya Ned berhasil tertangkap oleh Chavez Disana Ned hampir saja dibunuh oleh Chavez Karena ia telah berusaha melarikan diri darinya Namun Ned berhasil meyakinkan Chavez kembali dengan ia mengatakan bahwa letak menaranya sudah dekat Singkat waktu akhirnya mereka semua sampai di lokasi tempat menara itu berada Namun sayangnya menara yang dimaksud oleh Ned ternyata sudah hancur terbakar Dan sialnya lagi hanya tempat itu satu-satunya yang Ned ketahui untuk bisa mendapatkan sebuah telepon ataupun radio Chavez yang mendengar perkataan Ned seketika ia langsung naik darah dan ingin segera membunuhnya Namun hal itu digagalkan oleh si Leon anjing pelacak milik Sheriff Yang datang setelah tiba-tiba dan langsung menggigit ke salah satu tangannya Chavez Dan tak lama Sheriff pun datang seketika membuat suasana menjadi kondusif Dikarenakan Ned berhasil mengamankan senjata yang dipegang oleh Chavez dan Brandon Namun kebahagiaan itu tak bertahan lama setelah Trifinger datang dan mengacaukan semuanya Dengan ia berhasil membunuh Sheriff menggunakan sebuah besi yang dijatuhkan dari atas pohon Dan langsung menancap masuk ke dalam mulutnya hingga menembus sampai ke lubang silitnya Membuat Chavez memegang kendalinya kembali dan mengajak mereka bertiga untuk kembali lagi mengambil uangnya Yang sebelumnya sudah ia simpan di bawah pohon Di sisi lain tanpa Chavez sadari ternyata Floyd masih hidup Dan berhasil menemukan semua uangnya yang disimpan di bawah pohon Tanpa berlama-lama Floyd langsung memboyong semua uangnya dan pergi dari tempat itu Kemudian Chavez yang mengetahui bahwa semua uangnya telah dibawa kabur oleh Floyd seketika membuatnya murka Lalu ia segera pergi menyusul Floyd ke arah sungai Sementara Brandon tetap stay menjaga Ned dan Alex Akhirnya Chavez berhasil menemukan di mana Floyd berada Ternyata Floyd ada di atas pebatuan di pinggir sungai Di sana Floyd sepertinya sudah frustasi dikarenakan kakinya terkilir Jadi ia tak bisa melarikan diri lagi Lalu ia mengutuskan untuk membuang uangnya hingga bertebaran di sekitar sungai Chavez yang mau tahunya seketika ia langsung ingin menembak Floyd dari kejauhan Namun Triffinger terlebih dahulu yang berhasil membunuh Floyd Dengan ia membakar sebuah kain dan menemparkan kain tersebut ke arah Floyd Seketika Floyd pun mati terbakar bersama dengan semua uangnya Setelah itu Triffinger kembali mengacau dengan ia secara sengaja memarkir mobil direknya di depan rumah Ned Chavez yang sudah mengetahui bahwa itu adalah sebuah jebakan dari Triffinger Ia langsung mengorbankan Alex dengan menyerahkannya secara cuma-cuma kepada Triffinger Tanpa basi-basi Triffinger langsung membawa Alex pergi dari sana menuju tempat persinggahannya Kemudian Ned yang sudah merasa muak dengan tingkah lakunya Chavez Ia menolak untuk menjadi navigatornya kembali Seketika perkataan yang dilontarkan oleh Ned membuat Chavez murka Di sana Chavez mencoba ingin membunuh Ned Namun Brandon berhasil melumpuhkan Chavez dengan ia memukul pada bagian kepalanya menggunakan gagang pistol Setelah itu Brandon dan Ned berpisah dengan Brandon yang berusaha melarikan diri untuk segera keluar dari dalam hutan ini Sedangkan Ned yang berencana menyelamatkan Alex dari sekapan Triffinger Saat di dalam pelariannya secara mewujudkan Chavez berhasil menghajar Brandon hingga pingsan Lalu ia mengambil pistolnya dan pergi Ternyata Chavez bertemu dengan Triffinger Sepertinya Chavez ingin one by one dengannya Akhirnya di sana terjadi pertarungan antara Chavez dan Triffinger Di mana Chavez berhasil menghajar Triffinger berkali-kali Awalnya Triffinger kewalahan dalam menghadapi Chavez Dan hampir saja terbunuh olehnya Namun Triffinger berhasil merobek salah satu tangannya Kemudian menggantungnya di bawah pohon Setelah itu Triffinger membelah kepala Chavez menggunakan kampak Dan langsung memakan otaknya Di sisi lain akhirnya Ned berhasil menemukan di mana keberadanya Alex disekap Melalui bantuan Leon si anjing pelacak Ternyata Alex berada di dalam sebuah rumah tua di tengah hutan Kemudian Ned langsung masuk ke dalam rumahnya Dan berhasil membebaskan Alex yang terikat oleh kawat besi Di sana Ned juga menemukan bahwa salah satu rekannya Deputi Ali juga sudah mati terbunuh oleh Triffinger Namun di saat Ned dan Alex ingin segera pergi dari rumah itu Secara tiba-tiba Triffinger muncul dan langsung menyerang Ned Di sana terjadi sedikit pertarungan antara Ned dan Triffinger Tapi sepertinya Ned bersama Alex walahan dalam menghadapi Triffinger Hingga pada akhirnya di saat Triffinger ingin mengeksekusi Ned Menggunakan kampak Tiba-tiba si Leon datang dan langsung menggigit salah satu tangannya Triffinger Namun naas Triffinger berhasil membunuh si Leon dengan membacoknya Kemudian di saat Triffinger sekali lagi ingin mengeksekusi Ned Alex yang mengetahunya ia langsung menancapkan sebuah kayu runcing ke bagian perutnya Seketika Triffinger pun tepar Seperti biasa kalau di film model-model begini selalu saja tidak pernah memastikan kembali Apakah si Kopet sudah mati apa belum? Eh mana ditinggal begitu saja? Ya lihat saja kelanjutan ceritanya Akhirnya Ned bersama Alex berhasil pergi dari tempat itu menggunakan mobil direct milik Triffinger Namun saat di dalam perjalanan mereka tiba-tiba Triffinger muncul kembali di hadapan mereka Dan langsung ikut nebeng bersamanya Di sana Triffinger mencoba mengacaukan Ned yang sedang menyetir Dengan ia menyerangnya menggunakan sebuah kampak Alhasil mobil yang Ned kendarai menabrak sebuah pohon Beruntungnya secara tiba-tiba Brandon datang dan berhasil mengelamatkan Alex terlebih dahulu keluar dari dalam mobil Namun di saat Brandon sedang membantu Ned keluar dari dalam mobilnya Secara mengejutkan Triffinger datang kembali dan langsung menyerang Ned Tapi kali ini Ned berhasil membinasakan Triffinger Dengan ia menancapkan sebuah alat pengair tepat mengenai mulutnya hingga menembus ke bagian kepalanya Seketika Triffinger pun mati Kemudian tak lama mobilnya pun meredak dan membakar Triffinger yang ada di dalamnya Setelah itu akhirnya Brandon pergi melarikan diri Sedangkan Ned dan Alex bertahan di tempat itu sambil menunggu bantuan dari polisi datang Dan seperti biasa di ending film kembali memperlihatkan Ned yang telah pulih pasca kecelakaan yang terjadi sebelumnya Ternyata Ned kembali lagi ke dalam hutan itu untuk mengambil sebagian uangnya yang masih tersisa Namun secara bersamaan dari belakang Ned dipandang oleh seseorang Ternyata orang yang memandang itu adalah Brandon Lalu ia juga berkata jangan pernah sekali-kali percaya kepada seorang penipu Setelah itu tanpa Brandon sadari ternyata di belakangnya juga sudah ada seseorang kanibal lain Sambil memegang sebuah besi Yang pada akhirnya kanibal tersebut langsung membunuhnya Membuat Alex menjadi satu-satunya orang yang selamat di dalam film ini Dan film pun berakhir Oh iya kenapa gue bilang itu kanibal lain karena kita tahu kalau itu si Finger Pasti di setiap ending film ia tak lupa untuk mengeluarkan ciri khas ketawanya Sedangkan ini gak ada Jadi ya kalian kira-kira aja itu siapa Hahaha Oh iya gimana menurut kalian series Wong Chun yang ketiga ini Kalau menurut mimpin pribadi sih kurang greget dari segi jalan ceritanya Jadi poin pentingnya malah terkesan seperti bukan menceritakan si keluarga kanibal Malah lebih cenderung menceritakan perjalanan para narapidana menuju Hazelton Dengan kekacauan-kekacauan yang terjadi di sepanjang perjalanannya di dalam hutan Ditambah lagi di series yang ketiga ini hanya menampilkan dua orang keluarga kanibal saja Yang dominan semuanya dilakukan oleh Chiffinger seorang diri dalam aksi memburu para targetnya Sampai di akhir film Ya karena setiga jari kaki kan udah mati duluan di awal Dan terkesan lucunya lagi dari sekian banyak napi kelas kakap ditambah petugas polisian Masa ngebinasain satu orang keluarga kanibal aja gak mampu Malah mereka yang mati terbunuh semua kan kacau Hahaha Jujur sih lebih bagus jalan cerita yang series keduanya Lebih greget dari segi karakter keluarga kanibalnya Sama kegeniannya juga dapet banget Ditambah lagi mereka full team sekeluarga dalam memburu para korbannya Ya intinya begitu aja dari mimin pribadi sih Kalau kalian mau menambahkan bisa tinggalkan di kolom komentar By the way film ini mendapatkan rating 4,6 per 10 di situs IMDB Kalau dari mimin pribadi mimin kasih nilai 4,8 per 10 Dikarenakan mimin masih menghargai perjuangan dari Chiffinger Yang seorang diri berhasil membinasakan mereka semua Hahaha Mungkin cukup sekian pembahasan dari gue mengenai film Wong Cheng seri ketiga Gue juga minta maaf jika ada salah salah kata atau pengeditan di dalam pembahasan film ini Jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini Freedom Kreasi Dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share Dan jangan lupa aktifin juga lonceng notifikasinya ya Supaya channel ini makin berkembang untuk kedepannya Dan bisa selalu konsisten untuk menemani dan menghibur antum-antum semua dimanapun berada Terima kasih sudah menonton dan sampai bertemu kembali di pembahasan video selanjutnya Sukses buat kalian semua Salam Kopi Pai Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!